Intro Hidup ini tidak mudah, kita harus memiliki ketekunan dan harus percaya kita berbakat untuk sesuatu. Bersama saya Cahyanidean untuk Perempuan. Jumlah sampah di Ibu Kota sudah mencapai angka yang semakin mengkhawatirkan. Kampanye Bebas Sampah pun dilakukan untuk mewujudkan lingkungan yang lebih sehat dan minim sampah. Seperti yang dilakukan Andini Miranda yang mendedikasikan kesehariannya untuk melakukan aksi dan kampanye hidup tanpa sampah. Kita startnya di 2012 dengan yang pertama adalah menggunakan popok kain. Lalu kami baru berhenti membuang sampah ke TPA itu 2018. Jadi kami tidak semalam ya. Jadi dari 2012 ke 2018 itu kami belajar mengurangi produk kemasan itu secara bertahap. Jadi tidak tiba-tiba kami berhenti makan mie instan. Kami sudah hampir 3 tahun kami berhenti makan mie instan karena bungkusnya tidak bisa didaur ulang itu. Tapi kan awalnya kami mengurangi dulu gitu. Tidak serta-merta langsung kami stop gitu ya. Kami sudah hampir 3 tahun tidak beli makanan lewat jasa delivery service, take away pakai kemasan, pakai ojek online beli makan karena sampahnya luar biasa. Tetapi tidak mudah untuk bisa mengajak lebih banyak orang mau mulai menerapkan pola hidup berkelanjutan. Ajakan secara masif dianggapnya tak begitu ampuh untuk diterapkan pada sebagian orang. Berat ya maksudnya panjang perjalanannya tidak mulus gitu. Jadi waktu di awal, biasa ya mas waktu awal-awal kan ngegas dong. Apa namanya, jadi kayak di keluarga gitu kan, kalau misalnya beli makanan pakai plastik kayak kok pakai plastik sih gitu ya. Kan dulu saya mulai 2012 tuh saya masih tinggal sama orang tua, baru pindah ke sini 2014 kan. Jadi kayak kok pakai plastik sih, tau gak sih plastik tuh udah penuh tau gak gini-gini atau kan gitu. Tapi ternyata karena saya terlalu keras, mereka juga akhirnya jadi apa ya, jadi bentrok. Andini rutin mengedukasi melalui unggahan di media sosial tentang cara mengubah pola hidup yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Jadi untuk sampah yang non-organiknya gitu ya, yang kami misalnya kemasannya belum bisa dihindari atau kita dapat bingkisan dari orang itu biasanya kami pilah dulu. Nah pilah sampah tiap rumah itu berbeda-beda gitu ya, sistemnya berbeda-beda, kategorinya juga berbeda-beda. Karena kami memang sudah sedikit mungkin menghasilkan sampah gitu ya, jadi kami memang hanya ada kategori kertas, kardus, ini plastik, kemudian ini lain-lain nih biasanya yang di luar kategori ini, kemudian elektronik. Sampah elektronik ini contohnya tuh bohlam, charger, kemudian batu baterai, itu harus dipisahkan sendiri. Kemudian juga ada sampah medis. Sampah medis itu isinya ada obat-obat kada luarsa gitu ya. Nah meskipun kami tidak makan, tidak sering makan obat, tapi kadang-kadang suka menyediakan untuk di rumah, nah itu kalau kategori luarsa kita taruh di sini. Untuk sampah organik, Andini mengolahnya menjadi kompos. Terima kasih. Kecil kayak gini, ini bisa untuk pupuk tanaman. Kemudian ini kulit buah naga. Kulit buah naga ini bisa untuk diolah jadi tumis kulit buah naga, bisa untuk jadi teh kulit buah naga, bisa juga untuk cairan Ekoenzin. Lalu ini ada beberapa biji-biji, jadi biji-biji apa ya, biji-biji buah itu, biasanya kami pilah juga, kemudian kami taruh di wadah, itu ada sebagian yang kami tanam gitu ya, jadi benih tanaman. Kemudian yang memang pohonnya kira-kira besar dan kami tidak punya lahan, itu bisa dikirimkan juga, ada namanya bank benih. Jadi kita bisa ngirim supaya nanti dimanfaatkan oleh mereka. Selain itu, ia juga mengolah sisa konsumsi menjadi masakan baru, cairan penyubur tanaman, cairan pembersih rumah, dan Ekoenzin. Nah, untuk sisa konsumsi yang tidak mungkin untuk diolah lagi menjadi makanan baru atau cairan pembersih, itu kami masukkan ke dalam ember kompos seperti ini. Kami pakai komposter dari kota tanpa sampah. Nah, ini sisa konsumsinya kita cacah, dimasukkan ke sini, dan nanti hasil akhirnya bisa jadi pupuk. Nah, ada yang namanya sampah residu. Sampah residu itu adalah sampah yang tidak bisa terurai, juga tidak bisa didaur ulang. Jadi sampah-sampah yang tidak diterima oleh para pelaku daur ulang. Contohnya apa sih? Contohnya itu ada stiker harga saat kami membeli bahan makanan menggunakan wadah sendiri, ada selotip, kemudian ada stiker yang biasanya menempel di produk yang kita beli, atau ada plastik perekat yang biasanya ada di botol ya, meskipun botolnya beling. Gaya hidup minim sampah tak hanya sebatas dalam meminimalisasi penggunaan kemasan plastik saja. Masih banyak jenis sampah lain yang individu hasilkan setiap harinya, seperti sampah tekstil. Ada beberapa celana bayi, anak saya nih, apa namanya, ada pasti untuk ibu-ibu yang punya anak tahu deh nih celana ini, nih celananya udah melar banget. Terus ini ada beberapa celana rumah yang udah robek-robek parah, ada baju yang udah robek parah. Kemudian yang biru-biru ini adalah seprek, seprek udah belel, yang akhirnya kelunturan. Terus akhirnya gimana caranya supaya dia nggak jadi sampah, kami bikin jadi kain perca kayak gini. Andini berharap dengan konsisten menularkan gerakannya, akan semakin banyak orang terinspirasi tentang pentingnya hidup minim sampah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.